Sebelum ke video, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya guys, karena akan ada update-an informasi tentang sepak bola lainnya. Oke, jangan lupa di-subscribe guys. Thank you. Badan sepak bola dunia yaitu FIFA, mewajibkan piala dunia U20 2021 di Indonesia harus terselenggara secara meriah. Indikator meriah di sini adalah setiap laga piala dunia U20 ini wajib dihadiri penonton, yaitu minimal sebanyak 10.000 hingga 20.000 orang. Itu berlaku di semua pertandingan, termasuk sejak babak penyisihan grup hingga pertandingan final. Wah, jika memang begitu, kita mungkin bisa tidak ya guys untuk 10.000 hingga 20.000 orang. Kita lihat saja nanti. Ada enam stadion yang sudah ditunjuk oleh FIFA untuk menyelenggarakan event dua tahunan tersebut, yakni Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta, kedua Pekan Saribogor, ketiga Manahan di Solo, keempat Mandala Krida di Yogyakarta, kelima Glora Bung Tomo di Surabaya, dan Kapten Iwayandipta di Bali. Selain Stadion Utama Glora Bung Karno, syarat 10.000 hingga 20.000 penonton bisa menciptakan kesan bahwa stadion terisi penuh lantaran kapasitasnya yang rata-rata hanya mampu menampung 30.000-an penonton. Namun, untuk Stadion Utama Glora Bung Karno, 10.000-20.000 penonton tak akan membuat kesan bahwa stadion terbesar di Indonesia itu terlihat penuh. Untuk itu, khusus untuk Stadion Utama Glora Bung Karno, pemerintah punya pekerjaan rumah untuk mencari cara agar pertandingan di sana juga bisa memberikan kesan yang meriah. Tulisan rilis Kemenpora mengatakan, ada persyaratan dari FIFA bahwa pada setiap pertandingan, meski sejak babak penyisihan sekalipun, diharapkan minimal kehadiran penonton adalah sebanyak 10.000 hingga 20.000 orang. Tulisnya, ini belajar dari kes Piala Dunia FIFA U20 yang pertama di Kolombia tahun 2011 yang dipenuhi penonton terbanyak di setiap pertandingannya. Sedangkan pada Piala Dunia FIFA U20 terakhir, yaitu di Polandia tahun 2019, tercatat sebagai Piala Dunia U20 yang terendah jumlah penontonnya. Sebagai konsekuensinya, jika kapasitas stadion besar seperti Stadion Utama Glora Bung Karno, maka harus disetting supaya tidak terlihat kosong jika jumlah penontonnya hanya sekitar 10.000. Karena Stadion Utama Glora Bung Karno, jika dilihat dari data yang sekarang adalah kapasitas untuk penonton sekitar 77.000-an. Oke guys, mungkin segitu saja untuk info kali ini. Jika ada pendapat lain dari kalian, tulis di kolom komentar saja guys. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari Bola Jeruk TV. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.